ada istilah di masyarakat mulut orang tua ini asin apa yang disumpahnya terkabul apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah berdebat dengan anaknya anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya ku sumpah kau jadi monyet apakah terkabul doa orang tua itu kalau niat ada istilah di masyarakat mulut orang tua ini asin apa yang disumpahnya terkabul apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah berdebat dengan anaknya anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya ku sumpah kau jadi monyet apakah terkabul doa orang tua itu kalau niat anaknya itu baik amar ma'ruf nahi mungkar caranya baik maka tak dikabulkan Allah karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja kalaupun dikabulkan Allah ada hikmah dibaliknya nah itu dia kalaupun dikabulkan Allah dibaliknya ada ada hikmah mana contohnya Pak Ustaz cakap orang tua tak baik dikabulkan Allah ada laki-laki namanya Juraij siapa namanya Juraij Juraij ini kerjanya beribadah saja makanan diantar pakaian diantar tak pernah dia keluar datang emaknya memanggil ya Juraij dia diam tak menyaun ya Juraij dia diam tak menyaun panggil ketiga kali ya Juraij dia diam tak menyaun apa kata makannya Allahumma la tumidhu hatta turihi wujuhal mumisat jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila menengok wanita tunasusila mana baik dikabulkan Allah atau tidak kabulkan datanglah perempuan hamil siapa yang mengamili kamu kata dia yang mengamili aku Juraij tapi sebetulnya ada hikmah dibalik itu Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua ahli ibadah doanya tetap makbul begitu anak itu lahir ditusuk Juraij siapa bapakmu anak itu menjawab Ra'il Hanam Ra'il Hanam bapak saya pengembala kambing Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!